Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TupayTek hari ini kita akan review VGA Nvidia Nvidia ini GTX 980Ti kondisinya short jadi jalur yang ini ya jalur 12 ini short yang ini juga ditutup kalau dicolok disini katanya mati jadi sempat diservis disini ditutup pakenya cuman di VIA ya gak lama setelah itu gak bisa dipakai karena jalurnya short ini udah beberapa putaran ya kita biarin ini saya setel power limitnya di 80% apa sebab ini sekalian saya jelasin karena ini udah kepasang nanti kita lihat di circuit bot aja ya kurang lebih ini ya circuit botnya ya penampakannya dia modelnya kurang lebih begini kalau kita zoom kalau kita zoom pakenya GM200 ya GM200 310 itu 9 9 80Ti jadi problemnya itu mulai dari sini ya ini 1 2 3 4 ini short ya nah jadi ini ada satu yang saya gak pasang karena memang partnya kebetulan kebetulan habisan ya saya kasih tau agannya setting di power limit 80% nah ini sebab karena ada karena ada satu ada satu part ya disini ini saya gak pasang jadi dia kehilangan lah anggaplah kita ambil amannya ya kita kita batasin aja power limitnya di 80% nanti kalau partnya dateng ya kita bisa pasang lagi pasang lagi terus coba ya coba lagi ya dengan kondisi seperti ini sebenarnya sih masih 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 mampu cuman lebih aman ya di power limit di 80% nah jadi ini disini short jalur ini jadi ada hubungannya ke sini bagian yang ditutup disini nih mulai dari HDMI jadi semuanya hanya pake di VI gitu ya hanya pake di VI nah jadi ini kondisinya jalurnya udah sempurna dia cuman pincang kehilangan power tambahan kurang lebih kalau di DC itu ini kekuatan satu MOSFET ini dia pakenya kurang lebih 60A ya karena 980 Ti butuh source tenaga yang gede makanya saya kasih tau agannya pake di power limit sampe 80% ya kondisi VGA nya sementara running jalan running well metode kerjanya karena ini di bagian power hampir mirip mirip lah ya saya gak mungkin rekamin awal semuanya tapi secara garis besarnya metode kerjanya sama nyari shot di bagian nyari shot di bagian komponen 12V itu gampang gampang ya bisa nonton video sebelum-sebelumnya ini gak gitu susah ini ini viram nya dua ini viram yang atas ini ini v-core ya v-core karena 980 butuh source tenaga yang gede makanya ini banyak ya bayangin 60 60 60 kalau dia full load ya full load ambil 100% kehilangan 1 ya pincang ya jadi saya suruh agannya set di 80% dulu di PR dia sambil karena kalau order bisa sampai sebulan ya lama nikmatin dulu VGA nya sambil diisi coba ya saya cek viram nya kondisinya gak ada masalah dengan kapasitas 5MB di mat cek viram kondisinya gak atafak dan ini bisa kuat running ya bisa kuat running ya suhunya juga masih bagus di bawah 50 ya saya setting dia di di settingan low under 50 itu udah bagus ya untuk yang GTX 980 Ti oke bro oke ini kita lanjut punya bronya atafak ya 7 7 760 gigabit kalau gak salah ya 760 ya 760 karena dari awal bronya selalu report ya dipindah-pindah katanya dari sini pindah lagi kemana gitu ya jadi memang kondisinya ini VGA lawas umurnya udah cukup lumayan ya jadi pada saat proses cleaning di seputaran ini ini dibawa-bawa kaki viram ada keluar ada keluar ya kotoran kotoran bekas bekas-bekas timah yang udah udah kayak udah kayak bubuk kayak bedak gitu ya keluar semuanya gitunya masih diintip pakai kaca pembesar samping-sampingnya masih kotor saya rendem sampai kurang lebih 4 kali lah prosesnya 4 kali rendem udah lumayan bersih baru kita baru kita rehot kasih fluk yang bagus permajaan timah ya prosesnya gitu jadi saya gak curiga hardware-nya karena secara fisik kita lihat gak ada yang gosong cuman problem di jalur aja problem di jalur disini ada korosi ya kita udah rapihin ada beberapa titik-titik yang korosi disini juga ada yang korosi-korosi dikit kita rapihin nanti tinggal di tinggal di test sebelumnya saya sempat setes cuman ini kondisinya kayaknya suhunya masih agak tinggi ya suhunya masih agak tinggi tempoh hari syagannya kasih baut bautnya satu agak beda jadi ini saya bypass ya jadi ya karena ini gigabyte kalau gigabyte itu thermal pad sama thermal padnya untuk ini viram tuh tipis banget hampir nyaris lebih bagus tipis memang karena dia lebih bagus ketemu langsung besi ya kalau untuk gigabyte bisa sih dikasih grace aja karena dia tipis banget jadi grace nanti ketemunya besi pendinginannya lebih bagus kalau thermal padnya terlalu tebal ya kurang bagus ya jadi untuk gigabyte ngakalinnya gitu pakaiin aja kalau agan punya gigabyte pakaiin aja disini grace pakai yang grizzly yang bagus kasih grace karena jarang antara ini antara piram sama heatsink itu tipis kali anda mau cari yang tipis kali agak susah itu bener-bener tipis jadi saran saya mendingan pakaiin yang pakaiin aja grizzly atau merek-merek lain yang bagus jadi nanti dia langsung ketemunya besi ya pendinginannya lebih bagus tapi jangan sampai beber-beber kadang-kadang saya perhatiin beber kesini-sini gitu udah kayak bedak cemong-cemong jangan jangan begitu akhirnya masuk-masuk nanti ya ya dikit aja dikit asal dia kena gitu ya ini sih saya belum modif kasih grace nanti saya coba modif ya saya coba modif pakai grace karena tipis kali dia jaraknya itu tipis kali nah kondisinya sih udah bersih cuman fan depan RPM-nya gak sebagus belakang ya belakang RPM-nya kayaknya fan-nya masih oke yang depan problem ya ya muter sih muter cuman RPM-nya gak sekenceng yang belakang nanti kita tes ya bro ini perjuangan agannya luar biasa masih PKL sambil kerja hobinya mungkin ya nge-game-nge-game dikit ya nah ini kondisinya udah udah ini VRAM-nya saya gak ganti karena memang kondisinya saya curiga di jalur karena Kak Agana bilang pindah-pindah hari ini di cek sini besok di cek sini itu depannya karena dia double side ya VRAM-nya double side depan belakang jadi nanti kita tes nanti kita saya coba buka lagi saya kasih grace disini karena emang jaraknya tipis sekali lebih bagus pakai grace oke kita lanjut pengecekan 1050 1050 Ti powernya dari bawah power atas gak ada awalnya saya gak cek saya gak cek ya cuman cek jalur dulu saya cek jalur ketemulah di belakang sini kalau kita lihat maaf ya ketemulah disini ini ada jalur yang putus kalau disitu mungkin kelihatan jelas ya nah ini ini saya udah sambung udah saya lem ya kan saya cek lagi ini bagian belakang nah ternyata di bagian depan nih di seputaran sini yang ini ini juga disini ini ada curiga nanti kita lihat pakai miss crosswalk ketahuan nah itu ya ya ternyata ada jalur yang putus lagi wakar aduh saya agak kaget ya aduh ini jangan-jangan sesuatu nih karena saya tanya sebelumnya dia hajar main game settingan high karena bisa dapet 60 fps katanya sementara VGA ini sumber powernya hanya dari dari PCIe atasnya gak ada ya gak ada nah jadi aduh saya gak saya belum saya belum saya belum sambung karena saya pasti curiga ini pasti kenapa-napa nih eh bener nah ini ini kalau kita lihat zoom ya kita zoom disini nah ini ini aslinya timahnya cuma kaki disini ini kenapa ada timah keluar dari sini ya nah berarti ini dia bersoal disini karena dihajar main settingan high gak kuat ya nah ini harusnya timahnya gak boleh keluar dari sini setelah saya lihat ini ini berarti problem saya cek lah VRAMnya ini saya cek IC VRAMnya ternyata apa udah 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 nol nilainya jadi untuk teman-teman mini ya teman-teman gamer ya kalau mau main game sih rata kanan boleh aja tapi jangan PGA 1050 Ti ya ya begini jadinya ini kalau di metode kerjanya yang angkat dulu kalau masih shot berarti udah sampai sini ya karena bersoal dia yang ini jadi kalau kalau pakai kaca pembesar lebih enak kerjanya bisa dilihat ini ya sini keluar nih sampai dia timahnya ke sebelah ini kalau diangkat mungkin jalurnya kebakar bawahnya karena kalau cuman satu saya sih gak soal ngeliat atasnya juga ini bersoal ya ini putus juga wah ya saya mulai agak curiga terus lihat disini ada apa ya kurang ya 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 ada memang ada dua jalur sih dia ada dua jalur ya cuman atas jadi kondisinya gini nih atas bawah dia dua ya ini dua maaf ini satu dua ini juga dua nah kondisinya apa sebab ini bisa ini bisa sampai putus sebakar ya putus kalau bagian belakang saya udah sambung saya ngeliat depan putus juga baru saya curiga disini ya curiga curiga di seputaran tiram setelah diukur nilai resistansinya udah nol nah nilai ini yang bikin dia nilai ini independen ya yang bikin nilai nol itu antara dirinya sendiri atau ini dari chip jadi kalau dari dirinya sendiri diangkat nilai nanti dari keluaran dari chip udah gak nol ganti viram masih masih bisa hidup tapi mesti di test mat dulu dia bisa gak mesti dikenal gak chipnya gitu jadi nil misalnya nanti short di bagian power gak ada hubungannya tuh sama viram 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 kalau sehat sih gak mungkin short gitu jadi nilai viram ini terbentuk oleh dirinya sendiri jalur jalur yang berhubungan ke chip cuman dua aja gak ada hubungan sama yang lain-lain itu sih pengalaman pengalaman yang selama ini ya gak tau kalau 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 salah ya nanti bisa direvisi ya tapi selama ini yang saya praktekin kurang lebih seperti itu untuk agan yang di Jakarta ini 10-50 Asus Asus apa sih Celebres ya Celeb apa ya ya Asus ini rusaknya udah udah sangat sangat mengkhawatirkan ya untuk temen-temen yang main game ya jangan ya jangan paksa 10-50 Ti di resolusi yang high ya kecuali game-game ringan lah saya bukan gamer soalnya jadi gak paham game-game mana berat game-game tapi yang jelas saya ikutin mereka basah rata kanan segala macem ya ya sesuaiin aja lah kemampuan PGA nya jangan paksa akhirnya nanti bersoal begini kalau udah shot begini ini kalau dia masih masih beruntung dari viram aja diangkat 4-4 nya keluarannya dari sini normal nah itu berarti apa berarti masih masih bisa ketolong tapi dengan catetan ini chipnya mesti detect nah kalau chipnya mesti detect kita ganti viram baru 4 biji insya Allah bisa bisa nyala lagi ya nanti kita mungkin orangnya yang punya biar ini dulu ya biar ngeliat dulu reviewnya karena ini gak murah biayanya lumayan permasalahannya sepele gara-gara main game aja di di hajar rata kanan ya saya gak tau ya dia pake pc nya power supply nya apa segala macem tapi yang jelas untuk VGA yang sekelas chip-chip kecil gini jangan paksa rata kanan lah apalagi ini power nya cuma dari bawah ya PCI dari motherboard ya gak bersoal sih sebenarnya sama aja tapi yang jelas power supply nya masih yang bagus ya pada saat ngelut tinggi khawatir dia gak mampu akhirnya jegrer sampai bisa kayak begini panasnya luar biasa putus agaknya ngangkat saya gak main sambung aja yang belakang saya belum melihat yang depan yang melihat yang depan saya mulai curiga ternyata bener dari sini oke malam ini sedikit aja dulu karena memang tadinya mau bareng-bareng yang lain-lain ada 1080 TI Zotap edisi mau banyak ya edisi apa edisi Nvidia semua gitu tapi karena yang punya udah gak sabar pengen di upload buru-buru ya kita upload dulu dah biar yang lain-lain sambil jalan ya sabar ya makasih oke kita satu lagi lupa ya pengetesan GTX 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 760 koleksinya suhunya agak tinggi ini bro suhunya di 60 66 fan-nya sampai di 81 karena memang ini RPM-nya yang depan kalau pelan ketahuan ya beda putrannya sama yang belakang turun-turun lagi naik pada saat di kontras butuh source tinggi dia naik ya masih masih oke lah ya karena PGA lawas ya penting under under 75 lah maksimal 75 ya mudah-mudahan bisa bisa awet oke bro selebihnya nanti tes sendiri ya selamat berjuang bro ini lupa ini lupa nih sekalian review punya bro sukma ya bro sukma design ini sapirnya kemarin iseng-iseng nyoba salah ya kita udah normalin lagi biosnya ya inget ya bro ya pakai highnick biosnya belakangnya S52 jangan pakai S55 kalau S55 itu micron S52 itu highnick ya highnick samsung dua ya ini kemarin saya coba di 20-50 normal saya turunin di 2000 ini VGA his yang tempoh hari kebakar masih bertahan masih bertahan hasilnya masih standar karena saya mau uji dulu pakai bios yang ori tahan berapa lama setelahnya kalau aman baru nanti saya mod kita naikin ini VGA nya masih oke masih bertahan saya gabungin sama bro sukma sekalian dibungkus humpung ada pak rohin sekalian dibungkus oke oke Terima kasih